Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel guru saham Di video analisa sinyal saham pagi Untuk selasa 30 Maret 2021 Jadi tim kita Di instagram Udah update ya video Postingan sinyal listnya Teman teman Yang masih bingung untuk mencari postingannya Bisa download aplikasi guru saham Di playstore linknya ada di deskripsi Lalu pada banner depan Halaman depan ini tinggal di klik Nah sinyal saham pagi lalu open with instagram Dia bakal langsung mengarahkan Postingan Untuk sinyal paginya Dan disini kita bisa lihat ada beberapa Saham yang kita bisa bahas Dan namun sebelumnya Kita bakal bahas Gimana perkembangan indeks harga saham dulu ya Kita mulai Lihat aja dulu Seperti biasa kita pakai Aprik guru saham untuk melihatnya IHSG Nah disini ada IHSG Itu Bentar Ini untuk IHSG Kemarin Pada hari Senin IHSG ditutup merah ya Yang pada sebelumnya Itu pada sisi satu Dia berhasil ditutup hijau Namun pada sisi kedua Dia ternyata Mengalami penurunan Tidak kuat Dan Melakukan apa Mengalami penurunan Sebesar 0,47% Namun Dari analis Apa Dari Kondisinya sekarang Dia masih belum terlalu berbahaya Karena Meskipun Juga Harus waspada ya Karena dia sekarang berada di area Support Disini Yang garis ini Ini trendline ya Untuk Major trendline ya Dan sekarang Dia Yang sebelumnya sempat rebound Sekarang Belum kuat Untuk terbang terlalu tinggi Dia Koreksi Dan Yang penting Masih berada di area support Selama dia belum keluar dari area support Yang ini Yang garis putih ini Dia ISG masih oke gitu ya Nah intinya jangan panik Teman-teman Yang penting Kalau Paham Gimana situasinya Ya Teman-teman Tenang aja gitu Asalkan dia belum melanggar Area-areanya Dia juga sekarang Masih berada di area Di Resistance yang ini Yang garis hijau ini Yang Mengambil acuan Dari Swing high yang ini Gitu Jadi ISG Walaupun Memang harus waspada Karena masih Berada di area support Tapi Selama berada di area support Masih oke Untuk ISG Tapi Kita gak perlu Lihat Gak perlu Terlalu pusing Ambil pusing Kita cukup tahu aja Gimana Perkembangannya Gitu Yang penting kita Saham kita itu Bisa menghasilkan cuan Gitu ya Tentunya Kalau parsarnya Turun Gak semua saham turun Pasti ada saham yang bisa naik Walaupun memang Kalau turun Biasanya Turun lebih banyak Yang naik lebih sedikit Itu memang kayak gitu ya Lalu mungkin kita Bisa juga Melihat indeks lain Selain ISG Kalau ISG ini Kita Ngambil seluruh harga saham Di Bursa efek Mungkin Kalau teman-teman Yang suka dengan Perusahaan yang Liquid Yang gede Market capnya gede Yang tradingnya Gak Gorengan Yang Oket Histories harganya Bisa lihat Indeks LQ45 Caranya gampang Tinggal masukin aja LQ45 di kolom chart Lalu generate Nah Disini muncul Untuk LQ45 Dia udah terlalu lama Setaway ya Ya karena memang Untuk Histories Dari Sekarang Itu pada bulan Februari Sampai Oktober Itu memang Biasanya Pasar itu cenderung Turun ya Berbeda Dengan Masa Windows dressing Yang mulai dari Oktober Hingga Januari Nah itu Cenderung Naik Karena Ya pastinya Perusahaan ingin Menaikkan Memperbagus Laporan keuangan Dan Berbagai faktor Lainnya gitu Sedangkan Kalau Memang Historisnya Pada Maret Sampai Oktober Itu memang Saham Harga Itu Cenderung Turun Atau Setway Teman-teman Bisa lihat Udah Mulai Dari Februari Awal Februari Itu Index LQ45 Itu Udah Setway Sampai sekarang Jadi hanya Bergerak Di situ-situ Saja Yap Hampir sama Kayak LQ45 Tapi Sorry Hampir sama Dengan ISG Tapi Kalau LQ45 Ini lebih menggambarkan Untuk perusahaan-perusahaan Yang ada di Index LQ45 Itu perusahaan Yang liquid Untuk Market cap Seperti BBRI Dan Sejenisnya Walaupun ISG Lebih Dihar Pengaruhi Oleh perusahaan Big cap Karena Formula Itu ISG Berat Kepada Saham Market cap Gede Jadi Tidak Dipukul Rata Jadi Kalau LQ45 Setway Dipastikan ISG Biasanya Juga Ikut Setway Karena LQ45 Setway Oke Gak usah Pusing Kita cuman Lihat aja Teman-teman Kita Gak beli LQ45 Kita Gak beli ISG Tapi Kita cuman Pakai Indexnya Itu Untuk Memperlihat Bagaimana Keadaan Sekarang Ini Untuk Gambarannya Itu Kita Perlu Tahu Sebagai Pelaku Pasar Modal Mau Trader Maupun Investor Jadi Kita Pakai Ilmu Dalam Trading Atau Investing Bukan Asal Kena Aja Karena Kita Ini Jualan Bisnis Bukan Main-main Oke Kita Lanjut Bahas Satu Per Satu Kita Coba Disini Kita Punya Pertama Untuk Di Fast Trade Terus Kelping Ada ZYRX Sama SNLK Yang Gorengan Dan Ini Masih potensi Pasti Bakal Naik Karena Perusahaannya Juga Baru Listing Teman-teman Jadi Kalau Yang Sudah Punya Saham Selamat Ya Harusnya Bisa Naik Lebih Tinggi Teman-teman Yang Mau Aman Bisa Lakukan Partial Profit Taking Biar Risikonya Makin Kecil Tapi Tetap Mendapatkan Potensi Kenaikan Lalu Kita Coba Bahas Arto Disini Dia Break out Short Trend When As Rally Seperti Apa Coba Kita Lihat Ya Disini Kita Coba Lihat Arto Ambil Chart Ambil Arto Nah Nah Ini Untuk Arto Teman-teman Dia Untuk Senin Kemarin Mengalami Close Di 1,52% Ya Yang Padahal Sebelumnya Dia Sempat High Harinya Itu Di 10.375 Itu Naik Sekitar 4% Ya Kalau Nggak Salah Ya Dan Pada Penutupan Dia Juga Terpengaruh Dari Koreksi Dari ISG Jadi Saya harap Kita harapkan Itu hanya Koreksi Wajar Sehingga Dia bisa Terus Lanjut Menkenaikan Short Trend Yang Yang Kita Mention Tadi Itu Teman-teman Bisa Lihat Disini Dari Sing We High Yang Ini Dia Terus Turun Dia Tetap Mengikuti Alur Ini Ini Ada Resisten Alur Trend Teman-teman Dan Dia Sebenarnya Sekarang Udah Berhasil Melewati Area Trend Line Tersebut Disini Dia Udah Keluar Jadi Udah Bisa Lepas Dari Bayang-bayang Short Trend Tersebut Jadi Ini Short Trend Teman-teman Teman-teman Perlu Mengetahui Adanya Short Trend Sama Long Trend Dia Jaraknya Panjang Kalau Short Trend Pada Area Kecil Dan Short Trend Itu Bagian Dari Sebuah Long Trend Untuk Sekarang Untuk Target Kita Tetap Targetnya Itu Ada Disini Di Area Resisten Untuk Setway Ini Dia Kan Sekarang Dalam Area Setway Ini Dan Sekarang Dia Masih Berada Di Tengah-tengah Setelah Rebound Dari Area Ini Kita Harapkan Dia Bisa Sampai Ke 11.000 11.200 11.500 Dan Diharapkan Dia Yang Membentuk Ekor Panjang Di Atas Ini Karena Dia Koreksi Diharapkan Itu Cuman Mengikuti Keadaan Pasar Semoga Dia Bisa Naik Untuk Arto Yang Sudah Kemarin Ambil Dari Bawah Yang Dapat Dari Bawah Disupport Berarti Bisa Juga Persia Perfect Taking Kita Pastinya Memang Target Kita Disini Tapi Kita Gak Harus Yakin Apa Bukan Yakin Gak Harus Memasakkan Arto Harus Naik Yang Kita Lakukan Itu Kurangi Resiko Kita Itu Bukan Mengatur Harga Tapi Kita Ikuti Aja Gimana Pasar Kalau Dia Naik Teman-teman Profit Tidak Ada Salahnya Lakukan Profit Taking Tidak Perlu Semuanya Kita Lakukan Secara Partial Atau Sebagian Teman-teman Punya 10 lot Misalnya Jual Aja 2 Lot Atau 3 Lot Bahkan Kalau Mau Aman 5 Lot Aja 50% Gak Amankan Keuntungan 5 lagi Kalau Dia Turun Teman-teman Sudah Amankan Pas Dia Naik Harganya Tapi Kalau Pas Dia Turun Dan Malah Terus Turun Gak Breakdown Pas Kerugian Teman-teman Tidak Sebesar Kalau Teman-teman Gak Melakukan Persial Profit Taking Jadi Kesimpulannya Teman-teman Itu Ikuti Pasarnya Ya Karena Teman-teman Retail Mungkin Kalau ada Yang Nonton Bandar Kalau Bandar Beda Lagi Kalau Retail Ikuti Pasarnya Sama Mungkin Teman-teman Yang Jual Bawang Atau Jual Tanam Bertani Pasti Ngikutin Pasar Karena Teman Mungkin Cuma Punya Berapa Ladang Luasnya Cuma Ya Luas Normal Gitu Gak Mungkin Gak Mungkin Mempengaruhi Harga Gitu Dengan Cuma Sepetak Dua Petak Ladang Bawang Teman-teman Atau Ladang Apa Gitu Pastinya Yang Mempengaruhi Harga Itu Yang Punya Bawang Yang Banyak Gitu Yang Punya Secara Dominan Gitu Yang Punya Stok Banyak Gitu Ketika Dia Tahan Bawang Di Gudang Ya Perkembangan Bawang Berkurang Harganya Naik Gitu Kalau Dia Korin Semua Bawang Secara Renca Harganya Turun Tajam Karena Supply Terus Terminar Poss Sama Trading Di Saham Jual Beli Saham Sama Sama Saja Ada Supply And Demand Ada Offer Dan Bid Gitu Jadi Itu Yang Perlu Teman-teman Tanamkan Gitu Jadi Bukan Hanya Lihat-lihat Candle Dan Candle Ini Hanya Sebenarnya Menggambarkan Kondisi Dari Harga Gitu Teman-teman Kalau Belum Ngerti Baca Candle Sebaiknya Pelajari dulu sebelum trading ya Kalau di asa gangguan saham udah sering banget Itu posting cara baca candlestick ya Kalau teman-teman yang baru nonton Ya ini candle Ini ada Shadow atas, shadow bawah Kalau dia ini warna hijau Misalnya, ini warna hijau Ya berarti disini Open, ini disini Close, disini High, disini low Gitu, kalau dia Merah Kalau dia Merah gitu ya Ya kebalikannya itu cuman disini Doang teman-teman Kebalikannya itu cuman disini Yang jadi open, yang disini Close, ini sama aja ini High sama low, gitu Jadi sekali lagi Pahami dulu deh Kalau mau trading untuk candlestick Itu dasarnya banget Yang belum paham Penjelasan tadi bisa nonton Cari di playlistnya Youtube guru saham Itu cara Penjelasan teknikal Tonton burur rutan dari awal Itu Mulai dari baca candlestick Hingga pattern Sama formasi candlestick ya Oke Kita coba lanjut ya Next Kita itu punya ACST Nah dimana ACST 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 Nah disini kita punya ACST yang dimana Dia sempat naik tinggi Itu ke 342 Namun close nya di 328 Dan Balik ya Ke harga open Dan dia membentuk Doji disini Jadi dojinya emang jelek ya Disini Dia gravestone Gravestone Jadi Jelek untuk candle nya Sebenernya Cuman Yang kita bisa Ambil Kesimpulan lain Dia masih berada Di area support Area support nya itu Yang ini Yang garis-garis hijau ini Teman-teman Tuh Dia Itu juga acuannya disini Dan juga disini Ketika pertama harganya Dia naik tajam ya Dan juga GS gold date nya juga Masih di oversold Selama dia Masih berada Di area ini Yang Support ini Sebelum Dia belum sampai Sampai ke bawah Seperti ini Ya ini masih Oke untuk kita lihat ya Jadi masih hold Kalau teman-teman beli juga Di area itu Yang masih bisa di hold Juga bisa mungkin Ketika naik-naik Tinggi seperti ini Di running trade Di pertengahan sesi Ya bisa juga Jual-jual sebagian Untuk target nya Ya itu di area putih ini Garis itu di 306.4an ya Tentang harganya itu Target nya segitu Yap Udah simple seperti itu aja Seperti itu aja Asalkan dia belum lewat Di area ini Di 320 314 Belum cross di bawah itu Ya masih oke-oke aja Untuk di hold Tidak ada salahnya Oke next Kita masuk ke Deal D Oke Deal D Untuk deal D sendiri Jadi teman-teman Ya masih di area Support Sub Juga Juga masih di area Oversold Untuk gas gold Date nya Masih oke Teman-teman Untuk di hold Tapi Kalau kita bisa lihat Lebih jelas Kita coba ambil Sebulan aja Dari 1 Maret Sampai sekarang Sampai 30 Maret Nah Misalnya kita lihat Disini Dia-dia itu Membentuk Doji lagi Teman-teman Membentuk Doji lagi Disini Dan juga Dia berada di area Short trend nya Resisten disini Garis putih ini Dia sebenarnya Membentuk Falling Wedge ya Jadi oke Jadi ya wajar aja Jadi dia masih Area ini Kalau dia sempat Keluar aja Dari area Falling Wedge nya ini Dia bisa naik Lumayan tinggi gitu Karena Falling Wedge ini Dia Pattern yang Menunjukkan bahwa Terjadinya Pembalikan arah Dari downtrend Ke Uptrend Jadi Dia itu Semakin Menkerucut ya Gitu Untuk Pattern nya Mungkin disini Gak ada Volume ya Harusnya Kalau disini Ketika menkerucut Kalau volume nya Juga makin kecil Dan Nah ini Dia ada potensi Untuk print out Nah itu Lumayan tinggi Harusnya Kalau bisa naik gitu Intinya Kalau dia masih Berada di area Falling Wedge Tersebut Dan juga Berada di area Support Teman-teman Kalau terik panjang lagi Dan itu Masih bisa di hold Selama dia Gak menembus Support Intinya Itu aja teman-teman Selama dia Gak menembus Support Dia gak cross Di bawah support Teman-teman Bisa hold Gitu Gitu Oke Lalu kita lanjut Ada Agi Sama Duck Nah untuk agi Sama Duck Teman-teman Dia masih Di area Support juga Dan kemarin Gak jadi Naik Mungkin gara-gara Juga Pasar juga Lagi Jelek Seperti kita Lihat ESG sebelumnya Namun Masih Oke Si Agi Agi ini Untuk kita Cek Teman-teman Sangat oke Karena dia masih Di area support Di area ini Di support Yang ini Nah ini Juga ini Oversort Masih oke Teman-teman Masih oke Untuk Agi Next kita Lihat Untuk Duck On support area When it's really rebound Duck ya Nah untuk Duck Sendiri Dia itu Masih di area support Juga Disini Support disini Acuan yang ada Disini Dan juga Masih Oke GAS Gold Deadnya Dia masih Bullish Hijau Di atas yang merah Di area Oversort Dan disini Juga belum Terlalu tinggi GAS Gold Deadnya Karena Dia juga Lagi Setway Tapi oke Banget Ini untuk Masih Dicek Dan di Hold Tidak ada Salahnya Teman-teman Selama Dia gak Menumbuh Support Dia masih Oke Oke Aja Masih oke Oke Jadi Hold Oke Saya rasa Cukup Pembahasannya Seperti biasa Kalau teman-teman Yang mau swing Bisa kembangkan Pilih-pilihan Yang ada disini Tentunya Saham-saham Yang oke Yang Liquid Yang bagus Perkembangan Harganya Lalu Untuk Invest Tetap Kita sarankan BBCA BBRI Karena memang Sudah terbukti Aman banget Teman-teman Gak perlu mikir Yang penting Kerja aja Teman-teman Kalau mau Investing Itu Dan teman-teman Bukan orang Kaya Seperti Pemilik Sampurna Pemilik Sinarmas Atau pemilik Perusahaan-perusahaan Lainnya Ya teman Teman-teman Gak bisa mengharapkan Hidup dari Investasi Investasi itu Bagian untuk Support Finansial Jadi bukan Penghasilan utama Teman-teman yang Mungkin Bikin usaha Yang kerja Tetap fokus Di pekerjaannya Tetap Ditingkatkan Pekerjaannya Dan yang Punya usaha Tetap Ditingkatkan Usahanya Dan pertahankan Pendapatan Teman-teman itu Tetap Stabil Agar Tetap Bisa terus Menabung Dengan cara Investasi Di perusahaan yang Bagus Tentunya Untuk Sangka panjang 5 tahun Ke atas 10 tahun Jadi bukan Kalau teman-teman Ngecek-ngecek Kayak Perusahaan yang ini Yang untuk Trading-trading Ini Ya itu Teman-teman Bukan investing Namanya Kalau investing Ya Lihat perusahaannya Bagus Kalau bisa Beli di support Ya bagus banget Tapi kalau Tidak sempat di support Ya cicil aja Terus Ya Terus Bisa dapat Dividend Setiap tahunnya Tentunya Kalau 10 tahun Sudah naik Dia juga dapat Capital gain Tentunya Dan lumayan juga Harusnya capital gain Yang 10 tahun Itu lumayan naik Harusnya Seperti itu Teman-teman Oke Terima kasih Sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Teman-teman Bisa bantu support Guru saham Dengan like Video ini Share ke teman-teman lainnya Berbagi Dan juga Subscribe channel ini Semoga Biar kita tuh Terus semangat Upload konsisten Gitu ya Oke Terima kasih Sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih